Bulan Suci Ramadhan dijadikan Bank Rakyat Indonesia Cabang Pasir Pengerayan sebagai momentum untuk berbagi kepada sesama. Melalui kegiatan bertajuk Berbagi Bahagia Bersama BRI, Bank tertua di Indonesia tersebut membagikan 100 paket sembako kepada kaum duafa, fakir miskin, dan anak yatim di sekitar wilayah kerjanya di Pasir Pengerayan. Paket sembako tersebut berisikan beras, gula, minyak goreng, kecap, sirup, serta kebutuhan pokok lainnya diserahkan langsung pimpinan cabang BRI Pasir Pengerayan Yosef Mahardika di kantor cabang BRI Pasir Pengerayan. Penerima bantuan sembako dari BRI ini umumnya berasal dari warga berusia lanjut. Pimpinan cabang BRI Pasir Pengerayan Yosef Mahardika mengatakan, penyerahan bantuan sembako kepada kaum duafa, fakir miskin, dan anak yatim ini merupakan amanah dari kantor pusat kepada BRI Cabang Pasir Pengerayan. Yosef berharap melalui bantuan yang diberikan ini dapat meringankan beban mereka di bulan penuh berkah dan menyambut hari kemenangan nanti. Tanca BRI Pasir Pengerayan itu mendapatkan amanah dari kantor pusat terutama untuk berbagi bahagia bersama BRI. Apa yang kita bagikan, sembako sebanyak 100 bisik, sebagai 100 bisik kepada kaum-kaum yang memerlukan. Kami cari terhadap 100 orang tersebut, ditunjuk dari masjid-masjid yang berada di sekitar pasir. Yosef menambahkan, kedepannya pihaknya akan terus berkomitmen berbagi dengan masyarakat, sehingga diharapkan kehadiran BRI tidak hanya melayani kebutuhan perbankan, namun juga dicintai seluruh masyarakat rohul. Dari Raukan Hulu, Ari Esurindra, melaporkan. Terima kasih telah menonton!